Ada yang sama gak sih bun, si kecil mau gok makan Hai semua, jadi kali ini aku tuh lagi ke dokter anak ya Lagi mau meriksain karena anakku mau gok makan Jadi kali ini aku hanya dikasih vitamin Mudah-mudahan nanti setelah udah dikasih vitaminnya Si adek udah mau makan lahap seperti biasanya lagi Aku juga suka kepikiran ya, kalau anakku gak mau makan Kepikiran gimana ya nanti kalau si kecil Laper kok, maemnya gak mau kayak dulu lagi gitu ya Disuapin itu terus lap-lap-lap gitu Tapi sekarang tuh agak mogok makannya gitu ya Selesai ngambil obat, kita mau langsung aja pulang Menuju ke parkiran dulu Ini agak jauhan sih jarak rumah sakitnya dengan parkir Parkirnya tuh di depan Perjalanan tadi gak sempat ambil video Karena agak riwah ya, aku tuh sambil gendong anak Sambil pegang HP tangan satunya Nah tiba-tiba aja udah sampai ke toko buah Aku mau beli buah Pilih yang murah-murah aja deh Ini kebetulan buahnya tuh lagi agak tinggi ya harganya Apa karena habis lebaran Kan pada makan-makan yang berminyak, lemak-lemakan gitu ya Jadi pasti banyak banget sekarang yang pada beli buah Beralih ke makanan sehat Tadi rencananya tuh aku mau beli buah alfukat Tapi tak lihat-lihat kok gak ada buah alfukat Cuma ada melon, buah anggur, dan jenis buah lainnya Udah keliling ke sana kemari gak ada alfukat Yaudah aku mau ke depan lagi Aku mau beli jambu biji aja Harganya cuma 5.000 perak ya Dapat 1 kilo Dan kebetulan juga aku sama suami tuh suka banget sama buah jambu Kalau dibuat jus seger banget deh Apalagi kan cuaca kalau siang tuh panas banget Di dalam rumah aja masih gerah Harus pakai kipas angin Tapi aku gak cocok kalau pakai kipas angin Suka kembung perutnya Dan disini ada juga buah kurma Banyak banget Itu suamiku lagi milik buah naga Karena si adek juga suka ya Kalau buah naga Biasanya aku kasih buah alfukat dan buah naga Itu sih yang paling sering Nah disini juga jual salat buah Ada anggur merah, anggur hijau Dimasukkan ke cilar kayak gitu Nah kita udah selesai beli jambu sama buah naga Langsung aja kita pulang menuju ke depan Ini untuk lokasi toko buahnya di pusat kota ya Tepatnya tuh di depan alun-alun pas Ini yang membedakan toko buah dengan toko buah lainnya Toko buah ini buka 24 jam teman-teman Jadi kayak UGD aja ya Gak ada tutupnya Mungkin gantian sip gitu Nah langsung aja nih aku mau langsung pulang Tuh bisa teman-teman terlihat sendiri Jadi tempatnya tuh di depan alun-alun pas Jadi alun-alunnya tuh cukup luas ya Dan ini udah agak sepi Karena pemudik udah pada rutinitas kembali Tiba-tiba aja kita udah sampai di Alfamart Ternyata pempes si adek itu udah habis Yaudah karena di pinggir jalan Kita ketemu sama Alfamart Jadi langsung aja mampir beli popoknya si adek Nah biasanya anakku tuh pake ini Beli satu pak dulu aja Beli apa lagi ya Kebetulan stok makanan di rumah juga masih ada Nah dulu tuh si adek udah pernah coba pempes lain Tapi gak cocok sih di kulitnya Gak ada yang kemerah-merahan gitu Dan sekarang udah menemukan yang pas Dan kulitnya aman Karena cuaca panas banget Jadi aku nih mau beli yang seger-seger dulu Untuk diminum Misalnya tuh aku beli sari kacang hijau Nyari-nyari gak ketemu Eh dikasih tau sama suamiku Paling di pojokan situ Dan ternyata iya emang bener di pojokan Suamiku paling tau Apa yang aku suka Dan selalu nemuin Nah ini dia sari kacang hijau Ini ada dua macem ya Yang aku suka tuh Yang ini nih Yang kayak gini tuh Kalau yang disebelahnya Kacang hijau nya tuh gambarnya gak gede-gede Aku kurang suka yang itu Aku beli satu aja Cukup untuk diminum sekali Udah cuma beli itu aja Langsung ke kasir Ini sambil ke kasir Sambil lirik-lirik Lihat-lihat Ada yang promo gak sih gitu Biasa emak-emak ya Suka lirik Lumayan Lebih hemat Kalau ada promo gitu Kedepan nemuin promo Sampo Dan itu ada sari kacang hijau juga Promonya Tapi kebetulan Itu yang gak aku suka Jadi gak aku beli Udah aku beli Dua macam itu aja Langsung bayar Dan habis itu langsung kita pulang Tuh bisa kalian lihat sendiri Cuacanya walaupun agak mendung Itu tuh panas banget Belum turun hujan lagi Dan gak kerasa aku udah sampai rumah aja Cuaca agak mendung ya Tapi belum hujan Jemuran masih di luar Nah akhirnya udah sampai Alhamdulillah Dan pulang-pulang disambut Si meong warna hitam Dia lari tuh takut Gak dikejar-kejar kali Oke sekian dulu teman-teman Jemuran Jemuran Jemuran